Oke pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial, mungkin juga enggak ya Enggak tau bener, enggak tau enggak, ya pokoknya ya video lah ya, intinya ada video aja deh Dan untuk video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengganti speed pada RAM ya Jadi kalau kalian habis build PC gitu ya, dan kalian cek Task Manager, itu si speednya tuh Kalau kalian pake DDR4 itu 2133, karena 2133 itu adalah default dari DDR4 Dan walaupun kalian beli RAM 2666 atau mungkin 2666, kayak saya gitu, semuanya saya juga sih Pake RAM 2266, tapi DDR speednya tuh cuma 2133 gitu ya Jadi sayang aja kalau kalian beli RAM 2666, tapi speednya cuma 2133 Dan disini kita akan langsung aja ke overclock setting, tapi disini saya menggunakan MSI ya, untuk BIOSnya Kalau kalian pake ASRock atau mungkin yang lainnya, ya pokoknya kalian masuk aja ke BIOS dan ke OC mungkin ya Pokoknya kalau di MSI ke OC Dan untuk disini, kalian cukup ganti aja di RAM frekuensinya Dari DDR4 2133 ke frekuensi RAM kalian Misalnya 2666 menjadi 2267 gitu ya Tapi gak tau juga sih, apakah kalau di overclock misalnya, saya kan yang RAM saya itu 2666 Apakah kalau misalnya disimpen di 3000, apakah masalah atau enggak, saya juga gak tau Mungkin ya nanti aja deh saya akan coba ya Jadi untuk kali ini saya akan simpen aja di 2667 ya Setelah itu kalian cukup ke setting dan ke save and exit Dan nanti akan muncul yang seperti ininya, atau mungkin apa aja yang udah digantinya Dan setelah itu kita akan yes aja ya, cukup Dan nanti akan boot Dan mungkin disini kita akan masuk lagi ke BIOS, apakah sudah berubah atau belum ya untuk angka dari RAMnya Coba disini kita akan pencet untuk BIOSnya spam aja ya Nah, jadi berubah DDR speednya ke 2667 ya Atau mungkin disini kita akan sekalian aja cobain nih, ke yang lebih tinggi mungkin ya Ke 3200, coba bisa gak, kalau bisa sih ajaib Coba disini kita akan save change dan yes Dan disini kita akan coba masuk ke BIOS Kalau misalnya bisa, berarti ini RAMnya memang bagus gitu Dan bukan kaleng-kaleng juga ya Gak bisa pak Gak bisa Langsung mati PC-nya Langsung mati Jadi kalau lebih tinggi, jadi mati gitu ya PC-nya Jadi ya, berarti gak bisa ya Berarti saya harus stay di 2666 Atau mungkin karena voltage-nya kurang juga sih Gak tau juga Oke pak, jadi setelah dicoba ke 3200 MHz gitu ya Atau 3,2 Untuk DDR speednya menjadi tidak bisa ya Jadi komputernya mati gitu ya Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala Dan setelah mati, nyala, mati, nyala Nanti setelah sampai ke BIOSnya lagi Pokoknya kalian jangan panik deh Pokoknya nanti bakal bisa nyala lagi Dan kalian masuk ke BIOS Dan untuk DDR speednya nanti bakal kembali lagi ke normal Atau mungkin ke default dari DDR4 Yaitu 2133 Tapi disini saya sudah ganti lagi sih Dari ininya, dari tadi kan Yang ininya Saya sudah ganti lagi ke 2667 Daripada yang 3200 Dan jadi hasilnya gak bisa Kalau mungkin Kalau untuk 3200 Mungkin untuk profilnya sih Dari latensinya Jadi yang 16, 16, 16, 35 ya Kalau gak salah Jadi itu harus diganti Mungkin nanti saya akan bikin lagi konten Tentang yang kayak beginian Untuk yang advance-nya kayak gimana ya Nanti aja deh Saya akan bikin untuk konten-konten seperti itu Dan untuk sekarang sih Untuk sekarang ya itu doang lah Yang untuk yang Naikin aja ke speed dari RAM-nya Misalnya 2666 Ya kita naikin ke 2666 Mungkin untuk overclocking dan sebagainya Nantilah Kita akan save change Dan Kita akan yes aja Dan setelah di yes Nanti Kita akan ke save change yang ribut Biasanya kalau Kalau misalnya kalian udah Merubah Misalnya dan kalian save Biasanya nanti akan otomatis ribut Dan disini kita akan menunggu Sampai bootnya beres aja Ya kan Tapi ini manual gitu Ini Nah CAF aja deh Nah jadi lebih enak aja sih Untuk Fokusnya Oke Jadi sudah bisa juga ya Untuk ininya Untuk masuk ke Windows Dan disini kita akan check lah Ke test manager terakhir ya Test manager Dan disini kita akan Performance Dan Untuk speednya 1133 ya Bukan berarti ini 1133 Tapi Ini 1333 Yang itu dikali 2 Karena DDR itu adalah Double data rate deh Jadi Ya kali 2 aja deh ya Jadi 2666 ya Jadi ya Berhasil lah ya Untuk ininya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rida Cura Berhasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax